Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuan saya mengumumkan bapak-bapak dan warga disini adalah ingin mengumumkan bahwa desa kita yang tercinta ini sebentar lagi akan dibangun sebuah pabrik penggilingan padi yang mana beras-beras itu nanti akan dicap dengan nama desa kita Kayak beras canjur ya pak? Persis, betul sekali dan saya harapkan bapak-bapak nanti bisa bekerja sama yang baik dengan pihak pabrik Nah pak, sekarang ini kita udah sampai di desa Paguyuban Rakyat pak Pak Surya Seumur-umur pak Saya baru ngerasain pakai baju mahal sekarang ini pak Aduh enak ya pak ya Adem Isis pak Tapi Ya saya kok Perasaannya Aneh pak Bapak Nyamar jadi supir Terus Saya Suruh nyamar jadi majikan Sebenarnya ada apa sih pak? Ngapain sih Pakai Nyamar-nyamar segala gitu loh Ya sekali-sekali pak Saya gak enak soalnya jadi pimpinan perusahaan terus capek pak Enak kan jadi sopir bisa nyantai kan Terus Kalau pak Surya udah jadi sopir Mau ngapain? Ya saya mau jalan-jalan Mau lihat-lihat pemandangan disini Kan enak Lelah Terus kalau Pak Surya jalan-jalan Terus Yang ketemu Ngomong sama pak kades dan orang-orang penduduk sini Siapa pak? Ya kamu Waduh pak Kalau cuma disuruh nyamar jadi majikan Terus duduk manis disini Loh saya bisa pak Tapi kalau Sampai disuruh Tuh ngomong sama pak kades segala Wah Saya tuh harus ngomong apa pak? Waduh Saya tuh supir pak Bisa aja cuma nyetir Sama Utrakatrik mesin mobil Gimana nih pak? Ya ngomong aja soal beras Kan kamu bekas petani Pasti tau kan? Iya ya Iya gampang udah Ayo jalan kita Tuhan tolonglah diriku Menjalani hidup ini Mengapakah semua ini terjadi menimpaku? Dan mengapa kau mengambil Segala yang ku miliki Di saat aku Kamu denger gak? Ya Merdu sekali suaranya Ini kamu pegang ini Loh kemana pak? Pak Assalamualaikum Suara kamu Bagus sekali Ternyata dugaan aku Benar Wajah kamu secantik Wajah kamu secantik Suara kamu Nama kamu siapa? Malu-malu kucing begini ya Sampai jumpa 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 dengan elektronik iya, saya juga bingung ini mau bangun pabrik apa tempat parkir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohon maaf atas kekacauan yang dilakukan oleh supir saya ini pantesan ngomongnya gak nyambung supir, aku punya direktur perkenalkan nama saya Surya Adi Aksa saya direktur manajemen kelayakan PT Beras Baguyuban Rakyat yang akan mendirikan pabrik disini sebelumnya saya mohon maaf karena saya sudah menutupi identitas saya yang asli saya melakukan penyamaran ini agar saya bisa seobjektif mungkin memilih tanah yang akan kami pakai untuk membuat pabrik terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sudah siapin makanannya di rumah aku selesai yang enak ini tamu dari kota ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah kenapa kau buat hambamu ini jatuh cinta dia pikir wajahku ini cantik padahal wajahku cacat kalau dia melihat wajah ini pasti dia akan jijik beri tanam hidayam fitri masurya aku masih menunggu jawaban kamu mas kalau tipe seperti saya saya sangat menghargai cinta mungkin buat saya cinta itu datang dari hati dan jiwa bagi sebagian orang menikmati cinta mungkin hanya memiliki wajah cantik dan tubuh yang indah tapi kalau masurya seperti itu lebih baik saya aku bukan orang seperti itu fitri aku tulus cinta sama kamu apa kamu mau menerima lamaranku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bapak bapak dan hadirin semua kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tanah yang terpilih yang akan dijadikan tempat pabrik penggilan padi yaitu tanahnya Pak Rahmat dan tidak kalah pentingnya ada sebuah pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Suria silakan Pak Suria di depan para hadirin semua saya ingin mengumumkan bahwa saya akan melamar fitri handayani anak Pak Rahmat Alhamdulillah Alhamdulillah bapak benar-benar bahagia sekali hari ini saya harap Pak Rahmat mau merestuinya apakah Pak Suria benar-benar ingin melamar putri saya saya sungguh-sungguh mencintainya Pak dan menerima apa adanya nanti saya akan tulus mencintainya dan menerima dia apa adanya tapi sebelum kita menikah saya ingin pulang dulu ke Jakarta Pak untuk melaporkan hasil pemilihan tanah ini ke perusahaan pusat Pak oh iya kapan lah Suria pulang ke Jakarta dan kembali lagi ke sini besok saya akan pulang ke Jakarta dan dua hari lagi saya akan kembali untuk melaksanakan pernikahan kami fitri apa anak Suria sudah tahu kalau kamu cacat apa kamu sudah bicarakan sebelumnya saya juga kurang tahu Pak tapi beberapa kali Mas Suria melihat wajah saya sepertinya Mas Suria gak keberatan kok Pak atau begini saja kamu tulis surat dan suruh orang lain untuk menyampaikan pada Suria kamu gak boleh berdua-dua sebelum kamu resmi menikah iya Pak nah Bapak istirahat dulu ya Mas Suria yang terkasih singkat saja surat saya saya cuma akan memberitahukan satu hal yang sangat penting untuk kelanjutan hubungan kita sebelum kita menikah Mas Suria harus tahu kalau wajah kanan saya sebenarnya cacat bekas terkena minyak panas Mas kalau Mas Suria masih mencintai saya tolong cepat kembali Mas Suria dan Bapak harus bicara serius untuk membahas tentang pernikahan kita maaf saya tidak bisa mengirim sendiri yang selalu mengasihi kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ya kotor deh kalau belebutan lumpur begini gimana bisa dibaca waduh gawat kalau Kak Fitri tahu bisa-bisa kita kena omel nih kalau gitu jangan bilang sama Kak Fitri diam-diman aja kan Kak Fitri juga gak akan tahu Tapi kalau Kak Fitri nanya Suraja udah dikasih apa belum? Gimana? Iya, iya, aku punya akal Akal apaan? Ini pasti isinya surat cinta Surat cinta biasanya kan sayang-sayangan Gimana kalau kita langsung bilang langsung sama Om Surya Bahwa Kak Fitri itu kangen banget sama Om Surya Jadi suruh Om Surya main ke rumahnya Kak Fitri Gimana? Iya, iya, aku setuju banget Tapi kertasnya gimana? Lalu aja deh Lari Lari Assalamualaikum Waalaikumsalam Om Surya Om Surya Ini Om Surya kan? Iya, kenapa? Om, tadi ada pesan dari Kak Fitri Katanya Kak Fitri kangen banget sama Om Surya Terus, Kak Fitri Ngajak Om Surya Main ke rumahnya Aduh, Om Suryanya udah mau pulang Tapi nanti Om Surya bisa kesini lagi Kamu tunggu sebentar ya Nah, ini surat kamu kasih ke Kak Fitri ya Dan ini uang Untuk jajan kamu berdua Nih Yeay, makasih Om Surya Ya, kita pulang ya Yuk Kak, bacain dong Surat isi dari Om Surya Iya, iya Kak Kamu masih kecil mau tau aja Yah, Kak Fitri Pelit amat sih Iya deh Kak Kak kasih tau Mas Surya bilang Kalau Mas Surya Mau kumah sini Dia mau dateng Dan mau ngurusin pernikahan kami Hooray Hooray Kak Fitri mau nikah Hooray 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 Tapi Kenapa Mas Surya Nggak menyinggung soal wajah aku ya Apa Karena dia udah biasa ngeliat Moja aku Dan dia menerima padanya aku Ah, kumana Boa Ya, pa Eh jalan, jalan sekarang pak. Siapa kamu? Saya pak. Siapa kamu? Keluar kamu. Keluar. Keluar. Enggak kamu. Siapa kamu? Ampun pak. Gigi saya pak. Kamu ngapain pakai topeng-topeng jelek gitu? Iya, iya tadi saya beli pak di sini untuk anak saya. Saya paling cici ngeliat muka jelek gitu. Tahu? Waduh maaf pak. Maaf ya. Alah. Ayo jalan. Iya pak. Uuu. Uuuu. Hmm uuuu. 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 Sub indo by broth3rmax Senyum yang mengawal. Wajah yang rupawan. Tatapan matanya dan tutur katanya Semua membuat diriku tergoda Itulah dia yang berkasi pujaan hatiku Indahnya dunia bila ku bisa Terus bersama dengan kerjaanku Senangnya hati bila ku bisa Terus bersama dengan kerjaanku Indahnya dunia senangnya hati Bila ku bisa dekat dengan pujaanku Senyum yang mengawal Saya terima nikahnya Fitri Handayani binti Rahmat Dengan emas kawin seperangkat alat sholat di Bayar Tunai Bagaimana? Sah? Sah! Alhamdulillah Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Mas, Mas Surya, bangun Mas. Udah pagi. Jangan dekati aku. Mas, Mas Surya kenapa? Abis mimpi buruk ya, Mas. Ini aku, Mas. Istri Mas, Fitri. Kamu bukan istriku. Istri aku cantik. Tidak jelek kayak kamu. Masya Allah, Mas. Mas, sumpah, Mas. Ini istri kamu, Mas. Fitri. Jangan bohong sama aku. Kamu sama bapak kamu pasti bersih kongkong ya? Kamu membohongi aku. Supaya pesan aku bisa memilih tanah kalian. Iya. Demi Allah, Mas. Sumpah demi Allah. Aku gak ada niat untuk menjebak kamu, Mas. Demi Allah, Mas. Kamu sama bapak kamu sama aja. Kalian mendapatkan uang. Mau dengan cara yang mudah. Iya kan? Mas, aku sudah menulis surat sama kamu, Mas. Aku sudah menceritakan semua tentang wajah aku, Mas. Aku pikir, Mas, sudah terima aku apa adanya. Mas, sumpah demi Allah, Mas. Aku udah menceritakan semua wajah aku, Mas. Ayo! Mas! 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 Kalau dia ada di ranjang bersama saya. Mas Ria lupa. Dia kan Fitri, istri bapak. Istri saya cantik, Mas. Kita cacat kayak gini. Dari dulu Fitri seperti itu, Pak. Kenapa kalian gak pernah bilang kalau mukanya dia cacat seperti ini? Hah? Kenapa? Pak, tidak ada yang bermaksud ingin memboongi bapak. Kami pikir bapak sudah tahu bagaimana kondisi Fitri yang sesungguhnya. Dasar pembohong semuanya. Ingat! Saya akan melaporkan ini semua sama perusahaan saya. Kalau perlu sama polisi. Agar desa ini dituntut. Mas, saya sudah menceritakan semuanya sama Mas. Kalau wajah saya ini cacat, Mas. Tapi Mas gak pernah mempedulikannya. Saya pikir Mas sudah menerima apa padanya, Mas. Hah? Kapan kamu bilang muka kamu cacat sama saya? Kapan? Sumpah, Mas. Aku sudah menceritakan semuanya sama Mas. Sumpah. Hah? Kamu dan bapak kamu sama saja. Memanfaatkan aku. Tidak. Tidak. Madhurya. Jangan pergi, Mas. Mbak yakin kamu? Kamulah yang benar. Siapin semua barang saya Kita pulang sekarang Pulang Jakarta sekarang Terbanyak tanya Udah lah Fy Kamu jangan sedih lagi Persoalan ini masih bisa dibicara Bahkan dengan baik-baik kok Paling ini cuma masalah Masalah paham biasa saja Betul Fitri Kamu harus tegar dan Jangan putus asa Bapak akan bicara dengan surya Agar dia menerima kamu apa adanya Karena kalian sudah sah Menjadi cuami istri Fitri Adalah bapak Itu tuh Pak surya yang belum berangkat ke Jakarta Biar Bapak yang selesaikan Ayo pak Fit Kamu harus juga dia Fit Jangan pergi Jangan pergi Kasian Fitri Kasian Fitri Sekarang dia sedang stres berat Nak surya Ini semua bisa diatur Ini semua bisa diselesaikan dengan baik Pak surya Bapak pikir ini semua kesalahpahaman Pasti Nak Fitri sudah membicarakan semuanya pada nak surya Dan Tolong Tolong maafkan nak fitri ya Tolong nak surya Tolong Saya tidak sudi bicara dengan bapak Apalagi ngeliat buka jelek anak bapak itu Hah Jangan tinggalkan Fitri Jangan tinggalkan anak saya Pak Gendes Pak surya jangan begitu Kita harus bicara Mau dengar apa lagi saya Kalian membodohi saya untuk mendapatkan kontrak itu kan Pak Di sini tidak ada rekayasa pak Pak Rahmat mendapatkan kontrak juga karena pak surya sendiri kan Gara-gara perempuan jelek Perempuan sial itu Saya akan membatalkan kontrak kalian Saya akan bilang sama perusahaan bahwa kampung ini tidak layak untuk dibuat pabrik Ngerti? Dengan kan dulu penjelasan saya Dengan kan dulu Kan lift Bagaimana saya внимание Bagaimana dengan paket menHo bringing Bagaimana dengan paket menавui Paket menaruh Paket menaruh Ibu b�ak Selain satu Iskip titik Terima kasih. 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 Aku kan gak mungkin ngajakin kamu, Sen. Sebentar lagi kan kamu akan menikah. Maafin aku ya, Fit. Aku bener-bener gak bisa nemenin kamu. Tapi, kenapa sih kamu gak pergi pas anak kamu udah lahir aja? Bahaya loh kamu pergi jauh-jauh dalam keadaan hamil besar seperti ini. Aku harus secepatnya. Aku gak kasih tau ya, San. kalau aku sedang mengandung anaknya dia. Bilang aja, kalau kamu juga pengen ketemu Mas Surya, kan? Iya, Sen. Aku aku masih mencintai Mas Surya. Fit, sepertinya udah gak ada gunanya lagi kamu mencintai dia. Apalagi kamu harus mencari-cari dia di Jakarta. Tempat dimana dia ada aja juga kamu gak tau. Nanti yang ada kamu malah nyasar lagi. Kamu kan lagi hamil besar. Tapi, Sen, bagaimanapun Mas Surya adalah ayah dari anak ini. Aku harus ketemu dia, Sen. Mungkin dengan ketulusan aku aku akan berhasil untuk melulukan hatinya Mas Surya. aku gak mampir. Aku gak, aku... aku gak mau tak aku tak Pak, kasihan pak Alhamdulillah, ikhobillah, yamin Terima kasih pak pak Kasihan pak, orang gak punya pak Tolong pak, alhamdulillah Pak Terima Eh jangan bangun dulu, jangan bangun dulu Nanti uangnya kita bagi dua Ayo, merem lagi Merem lagi Eh mau kemana, jangan bangun dulu Tunggu Oh kemana kamu Seharusnya kamu tidak bangun Tadi waktu kamu tidur Kita dapat duit banyak Sekarang pikir kalau kita gak dapat duit Bagaimana membawa kamu ke muat saki Kita bisa pulang turin Nunggu duit tersebut Bapak memanfaatkan saya untuk jadi pengemis ya pak Ya terpaksa Karena tadi bapak lihat Kamu tergeletak di pinggir jalan Lalu bapak Tolongin bapak bawa kesini Coba kalau tidak Bagaimana nasib kamu Terima kasih atas pertolongannya ya pak Nah gitu dong Harus bisa berterima kasih Jadi jangan berpikir macam-macam Bapak begini juga karena ingin menolong kamu Coba lihat Kerutmu sudah besar Bagaimana kalau kamu tiba-tiba melahirkan Ya kan? Maaf ya pak Kalau saya berpikir soal bapak yang tidak-tidak Ya sudah Makanya kita yang sama Bapak melihat kamu punya bakat menjadi pengemis Dengan wajah memelah seperti itu Dan perut jendut seperti ini Kamu punya modal besar untuk menjadi pengemis Kalau kita kompak Kita bisa dapat uang banyak Tapi pak Saya datang ke Jakarta bukan untuk mengemis Yaelah Memang kamu kesini mau ikut pemilihan putri Indonesia Ngabur aja kamu Denger ya Neng Ini Jakarta Setiap orang berusaha Bagaimana caranya mendapatkan uang Lagian apa salahnya jadi pengemis Yang penting dapat uang Saya gak mau jadi pengemis pak Memang pekerjaan hina Ini bisnis Neng Ini halal Kita tidak mencuri Tidak mencopet Tidak merampok Tetapi mengharap pemberian orang Secara ikhlas Pak Saya minta tolong Beri saya pekerjaan yang lain Selain menjadi pengemis Wah Emang bapak ini punya yayasan penyalur tenaga kerja Ngabur aja kamu Maaf Neng Dengan muka hancur seperti kamu Pekerjaan apa lagi yang kamu harapkan Ini Jakarta Neng Kota metropolitan Untuk bisa bekerja disini Kamu harus punya ijasa sarjana Apa? Gengsi Gengsi gak membuat perut menjadi kenyang Neng Aduh Jangan nangis Neng Nanti dikira dia apa-apain sama bapak Jangan nangis Neng Sudah sudah begini aja Bapak akan menampung kamu tinggal di rumah bapak Ya Nah besok kita cari kerja Setuju? Pak Tan Besok ada orang ayam kawinan Bobo terbagi sekekat Ah yang benar? Benar tempat biasa ya Ah boleh boleh Ayo ayo Tapi pak Alah udah ayo 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 Pak Pengantinnya sudah dateng Belum Bagaimana dagangan kamu habis? Masih ada pak Tinggal sedikit lagi Alhamdulillah Bapak makan ya pak ya Pak Masurya Siapa mas? Gak tau Orang gila kali Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 di Jakarta mau mempertemukan anak saya dengan bapaknya tapi sekarang dia malah tidak ada lalu untuk apa saya hidup lagi pak untuk apa Fitri jangan sampai berputus asa apalagi berpikiran untuk mati karena mati itu urusan Allah Fitri ada yang meninggal karena penyakit ada yang meninggal karena kecelakaan ada pula yang meninggal pada waktu dilahirkan seperti anakmu itu tetapi bapak yakin Fit anakmu sekarang sudah tenang dan bahagia di sisi Allah yang maha kuasa disanalah tempat yang paling cocok untuk anak mudah-mudahan dia bahagia disana saya tidak kuat lama-lama hidup di Jakarta pak saya ingin pulang kampung saja saya ingin pulang ayo dong sayang cepetan dong mas aku masih penasaran loh sama perempuan yang hamil yang datang ke akat nikah kita tadi aduh dia lagi ngapain sih nanya-nanya perempuan gila gitu kurang aku gak kenal kok sama dia aku gak ada pertanyaan lain benar kamu gak kenal sama perempuan itu aku gak kenal kok sama perempuan itu benar kamu gak bohong kalau kamu bohong nanti aku laporin ke papa biar kamu dipecat jangan dong sayang gak kenal kok benar mengapakah semua ini terjadi menimpaku dan kenapa kau mengambil segala yang ku miliki di saat aku ingin membahagiakan semua hilang-hilang semuanya lenyap-lenyap segalanya oh Tuhan apa yang harus ku lakukan halo selamat siang suara kamu indah sekali perkenalkan nama saya Sony saya seorang music director ya saya maklum bahwa kamu tidak mau berkenalan sama orang asing tapi saya bukan orang jahat loh ini kartu nama saya silakan kamu datang ke kantor saya kalau kamu ingin serius dan ingin menjadi penyanyi terkenal ketemu saya oke selamat pagi sayang Jadi dia menawari kamu menjadi penyanyi? Iya, Pak. Saya disuruh datang ke kantornya. Ini buktinya, Pak. Ini kesempatan emas, Fitri. Kamu harus temuin dia. Kamu lagi butuh pekerjaan, kan? Bapak yakin dia bukan penipu. Dia adalah orang yang dikirim Allah untuk menolong kamu. Begitulah kalau Allah ingin memberi rezeki. Makanya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kesempatan tidak terulang dua kali. Oke? Besok kita ke kantornya, ya? Kalau tidak, kita belum boleh menolong diri semua memang seni. Pergilah. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tolong kasih tahu bos kamu, Pak Soni. Fitri dan nasi sennya sudah datang. Ada perlu apa ya, Pak? Oh, dia mau melamar jadi penyanyi terkenal. Oh, maaf, Pak. Di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Lagipula bos saya sedang tidak ada di tempat. Ayo, Pak. Kita pulang saja. Mungkin bukan rejeki saya untuk jadi penyanyi. Fitri! Apa kabar? Baik. Silahkan. Kalau terima kasih Tauroni, suruh menghadap saya di ruang meeting, ya. Bagaimana tawaran saya? Saya minat sama tawaran Bapak. Saya ingin jadi penyanyi, Pak. Wah, bagus itu. Bagus. Kamu akan dilatih lebih dulu. Kesehatan kamu akan diperiksa. Kemudian penampilan kamu juga harus dirubah. Pakaian kamu harus trendy dan modern. Supaya kelihatan seksi dan laku untuk dijual. Kemudian wajah kamu harus... Maaf, Pak. Sebelum Bapak meneruskan penjelasannya, saya... Saya ingin bicara. Saya... Saya ingin jadi penyanyi, Pak. Tapi... Saya tidak mau membuka jilbab saya. Saya juga ingin wajah saya tetap seperti ini, Pak. Kalau wajah kamu seperti ini, mana laku dijual album kamu itu? Saya menjual suara saya, Pak. Bukan tubuh saya atau wajah saya. Bapak sendiri yang bilang dan yakin kalau suara saya itu bagus. Dan menjual. Biar saya punya wajah seperti ini saja, Pak. Ini adalah ciri saya, Pak. Maaf, Pak. Bukannya saya sombong. Tapi... Terserah Bapak. Bapak... Mau terima saya. Iya, sayang-sayang, ada apa? Bapak, panggil-panggil saya. Ini saya kenalkan Fitri. Saya akan membuatkan album buat dia. Ih, enggak salah, Yei. Mengorbitin dia. Please, dia lihatin mukanya itu. Kayak master gitu. Eka kan taikong, alias takut, Buah. Sudah, lakukan perintah saya. Ih, Sonny, jangan gara-gara. Eka kan takut. Saya minta kamu menyiapkan semua keperluan Fitri. Fitri, semua kebutuhan kamu, keperluan kamu, akan disiapkan oleh Roni. Ya? Silahkan. Yuh, Mbak. Yuh, ya, yuh. Yuh. Pak, itu yang namanya Roni itu laki atau perempuan, Pak. Bapak periksa saja sendiri. Kalau memang sudah terbukti, boleh buktikan kepada saya. Tuhan tolonglah diriku jalani hidup ini. Luar biasa, luar biasa. Ternyata kamu diberikan cerita sedih baru bisa bernyanyi. Saya ucapkan sukses ya, Fitri. Selamat datang di album berdana. Fitri, selamat ya untuk kamu. Saya suka dengan suara kamu. Sukses untuk kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya Allah. Kamu nggak apa-apa, ya? Tadi pipi telpon nyerang aku cepat ditulang. Sayang, hari ini aku ada pertemuan di salah satu studio. Semua produser-produser terkenal pada datang. Ada produser musik, ada produser sinetron. Tapi aku mau kamu yang nantar. Ampun, cuman masalah gitu doang. Aku itu lagi ada lapat penting di kantor, sayang. Urusan kantor tuh lebih penting daripada urusan kayak gitu. Justru ini lebih penting dari semuanya. Papa kan bisa ngurus bisnesnya sendiri. Dan kamu, kamu adalah tugasnya melayani dan mengikuti semua perintah dan keinginan aku. Aku nggak mau ikut. Ayo dong, sayang. Masa kamu tega sih ngeliat aku pergi sendirian? Di sana kan banyak cowok-cowok ganteng loh. Nanti kalau aku digayat gimana? Aku, aku harus kerja. Masih ada rapat lagi di kantor. Kalau gitu, kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Udah nggak cinta lagi sama aku. Nanti aku bilangin papa loh. Sarah! Iya, 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 Sarah! Saya yakin, dengan suara emas kamu, kamu bisa mehipnotis para investor dan produser. Benar kan, Pak? Ayo, silahkan ke ruang meeting sekarang. Mari, Pak. Ini Pak Suria. Pak Suria, ini kenalkan penyanyi baru kamu. Namanya Fitri. Kenapa, Pak? Kaget melihat saya ada di sini. Tapi inilah saya, Pak. Tapi sebagian orang memuja kecantikan dan keindahan tubuh. Tapi bagi saya, kebersihan jiwa adalah yang paling utama. iya kan, Pak Suria? Ini gitu, Pak. Mas! Pokoknya aku masih setuju kamu jadi artis. Udah di pagi, pulang pagi. Bisa aja kamu yang ngurusin suami kamu. Sudah seharusnya istri itu ngurusin suami di rumah. Mas, aku bahagia sama karir aku. Aku nggak mau jadi ibu rumah tangga biasa yang tugasnya cuma ngurusin suami dan anak. Emang aku pembantu, Pak? Itu kan sudah tugas menjadi seorang istri. Kamu gimana sih? Perempuan lain malah seneng suruh ngurusin suami sama anaknya. Oh, oke. Kalau gitu, kamu kawin aja sama pembantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu berdengar lagi dengan Sarah. Saya minta maaf kalau Bapak sampai pendengar itu. Tapi Sarah memang tidak menghargai saya, Pak. Dia selalu merendahkan saya karena saya ini karyawannya Bapak. Memang benar? Kamu karyawan saya? Artinya kamu bawa saya? Ingat itu! Iya, Pak. Tapi kalau dirumahkan saya kepala rumah tangga, Pak. Harusnya Sarah itu hormat sama saya. Kalau begitu, kamu keluar dari kantor saya dan ceraikan Sarah karena saya sudah sanggup merawatnya. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menjadi bintang? Saya masih fitri, Pak. Perempuan dari kampung. Cuma bedanya, sekarang saya sudah jadi penyanyi. Jangan terlalu merendah begitu. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang sukses. Dan saya yakin, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang diva. Tidak semua orang bisa berhasil seperti kamu. Kamu benar-benar hebat sendiri. Semua berkat dari Allah, Pak. Saya harus berterima kasih sama Pak Soni karena Pak Soni suara saya bisa seperti sekarang. Bisa didengar sama banyak orang. Seandainya suatu saat nanti suami kamu ingin kembali. Apa kamu bersedia untuk menerimanya? Terima kasih sudah menonton! Pak Soni suara saya sudah siap mau berangkat. Saya menelpon kamu bukan lantaran masalah rekaman. Tetapi saya baru saja menerima telepon dari rumah sakit yang menyatakan pasien yang mendapat kecelakaan terluka parah. Polisi menemukan kartu nama kamu yang beralamatkan studio rekaman saya. Saya sudah coba ke sana. dan ternyata Surya anaknya Pak Farid. Dia seorang pengusaha terkenal dan pernah saya perkenalkan sama kamu waktu itu. Tapi saya sudah menghubungi keluarganya. Halo? Fitri? Halo? Iya, Pak. Gimana? Apa kamu bersedia untuk datang ke rumah sakit guna menjenguknya? Karena kata dokter, dia sering sekali menyebut nama kamu. Iya, Pak. Pasti. Saya akan segera ke sana, Pak. Terima kasih. Pak Hasan! Pak Hasan! Oke, kita akan membuat sakit, Pak. Pak Surya kecelakaan. Saya tidak nyangka, pikir itu nama Anda. Pantas, Pak Surya berikutnya berutama Anda. Terima kasih yang Anda mau datang ke sini. Terima kasih, dok. Bagaimana keadaan pasien, dok? Bagian tubuh kirinya lumpuh. Tadi istri dan bapak mertuanya juga datang. Tapi mereka buru-buru. Kayaknya cepat-cepat pergi, gitu. Dan mereka sudah tidak peduli sama keadaan pasiennya. Fitri, jangan paksakan untuk melihat kalau memang kamu belum siap. Sepertinya Allah ingin menghukum dia atas perbuatannya selama ini. Surya wajahnya juga rusak seperti kamu. Dia tidak apa-apa. Coba pingsan. Kapan dia bisa pulih, dok? Apa kira-kira lumpuhnya bisa disembuhkan? Saya tidak bisa memastikan. Semua tergantung pada pengobatan, khususnya perhatian dari keluarga. Apa keluarganya sama sekali tidak memperdulikan dia, dok? Ya, sepertinya begitu. Mereka sudah menyediakan suster untuk merawatnya selama 24 jam. Sepertinya mereka orang kaya. tapi mereka menganggap uang bisa membeli segalanya. Di mana dia tinggal, dok? Sudahlah. Tidak apa-apa kamu jadi janda. Kamu kan masih muda, kaya, tenor lagi. Tetap hanya laki-laki yang mau jadi sumi kamu. Daripada orang cacat yang tidak ada gunanya itu. Lagian, siapa yang sedih sih, Pak? Sarah. Sarah kan juga malah senang cerai sama Mas Surya. Lagian, Mas Surya tidak pernah menurutkan kata-kata Sarah. Itu baru namanya anak Bapak. Kamu penyanyi baru itu kan? Ngapain kamu ke sini? Maaf, Pak. Saya ingin memberitahu sama Bapak kalau saya adalah orang yang dekat dengan Surya sebelum dia menikahi anak Bapak. Saya ditelepon sama rumah sakit, Pak, setelah Surya mengalami kecelakaan. Kata dokter, Surya sudah tidak dipendulikan lagi oleh keluarganya. Saya mohon, Pak, tolong rawat Surya. Surya sangat membutuhkan kalian. Ngapain kamu ikut urusan kami? Mungkin bagi kalian, Surya sudah tidak berguna lagi. Karena dia cacat. Tapi buat saya, Pak, dia sangat berguna. Karena saya tetap mencintai dia. Karena, karena dia adalah suami saya, Pak. Pergi kamu dari sini. Pergi! Jangan ganggu keluarga kami. Urus orang cacat yang tidak ada gunanya itu. Cepat! Pergi sekarang juga! Sudah tak ada gunanya itu. Terima kasih. Saya, apa saya masih mau menerima suami saya kembali? Sekarang saya sudah putuskan, Pak. Saya akan menerimanya. Mungkin dulu dia pernah jahat dan kejam sama saya. Tapi saya akan berusaha untuk memaafkan ya, Pak. Bagaimanapun juga, dia adalah suami saya. Saya tidak tega, Pak, meninggalkan dia dalam keadaan tak berdaya seperti ini. Karena saya masih tak mencintai dia, Pak. Saya bangga padamu. Kamu hamba Allah yang cantik lahir dan batin. Ya. Menurut Bapak? Kamu wanita yang baik. Maka semua keputusan saya serahkan kepada kamu. Bapak? Khitri, maafkan aku ya. Sekarang lagi maafin aku. Maafkan atas segala kesalahan aku. Mas, aku ingin... ...kita tinggal di kampung lagi mas. Seperti dulu. Aku tidak ingin menjadi penyanyi lagi mas. Aku tidak butuh populer. Apa mas mau? Mas, aku tidak butuh uang banyak... ...dan aku tidak butuh kepuleran. Kita menggarap sahabat punya kakek saja ya. Mas, aku tidak butuh uang banyak... ...dan aku tidak butuh kepuleran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.